selamat menikmati 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 tidak akan menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Itu semuanya dari pengajaran yang mulia Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka berarti Sumber dari segala sumber Kebaikan adalah ilmu Sudah orang yang menafikan pesantren Sekarang dia suruh Bilang Kamu dapat Tahu bahwa Islam itu penting Dari mana Kamu dapat tahu Dakwah itu penting dari mana Kamu dapat tahu bahwa ini Adalah berpahala dari mana Mesti balik lagi Ke ilmu Sampai yang tidak mau ngaji pun mengakui ilmu itu penting Bahkan yang menanya saya tak milih amalan ini Saja Kamu kok bisa milih tahu ini namanya amalan dari mana Dari ilmu Jadi sampai orang yang tidak suka ilmu terpaksa juga dia ini belajar kecipratan belajar ilmu Karena artinya tidak berilmu itu ya itu tadi Tidak tahu Tidak tahu sepi Bahkan dia hanya jadi tetangganya orang yang disamping pesantren Bukan tetangganya orang pesantren Dia dipanggil ustadzowen Dan dia tidak bilang Saya bukan Saya bukan Ustad Ustad Orang yang tidak punya ilmu Dikatakan tidak punya itu marah Sangking mulianya ilmu Goblok kamu Padahal goblok beneran Marah-marah kamu mengatakan goblok Memangnya kamu pimpin Bisa telahi gara-gara dia diomongi goblok padahal beneran Jadi sampai orang-orang yang mau ngaji bahkan menampilkan pesantren Kalau dia dibilang goblok marah Berarti dia paham bahwa kalau dia tidak bawa ilmu itu memang hina Luar biasa Ilmu agama Nempel di anjing Menjadi anjing itu halal Buruannya Ilmu agama Nempel di anjing Cinta kepada orang beragama Ada anjingnya sahabatul kahfi Menyebabkan dia masuk surga Nempel pada orang yang punya ilmu Sekarang pimpinan-pimpinan hidayah Yang ada di seluruh dunia itu siapa? Para ambiat Siapa beliau itu? Orang yang dibilang langsung oleh Allah diberi ilmu Mereka adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Di pimpinan-pimpinan hidayah Di pimpinan-pimpinan hidayah Sof awal yang maksum adalah para ambiat Kemudian yang mewarisi para ambiat itu siapa? Al-ulamah Al-ulamah Waradzatun anbiya Jadi yang jadi Asbab kebaikan Selepas para ambiat Kepada umat Sof awal ulama Dahi apa? Dahi gak bisa jadi dari Tanpa belajar ilmu Mau gak makan apa? Gak bisa Ujung-ujungnya balik lagi yang berjasa ulama Gak bisa Keluar setiap tahun 4 bulan Kalau 4 bulan kurang 4 bulan lagi Tetap saja yang diperjuangkan itu ilmu dari ulama Gak bisa lari Gak suka ulama Gak perlu yang penting orang korban Tetap saja kamu tahu korban itu penting dari ulama Gak bisa lari Orang itu dari ilmu agama itu gak bisa lari Sampai yang paling anti ngaji pun tetap saja terpaksa dia ini Ngambil ilmu dari para ulama Suar biasa Kita ini gak perlu orang alih Lu orang korban Loh kamu kok tahu korban itu penting dari mana? Ternyata dari orang alih Maka harapannya Kalau pesantren itu dikelola dengan serius Akan memunculkan semua Semua kebaikan Akan memunculkan semua kebaikan Tetapi kalau pesantren itu kurang dikelola Akhirnya menjadi asbab Kemerosotan dalam macam-macam Bidang kebaikan Kita ini diperintahkan oleh Nabi kita Untuk menjadi bagian orang benar Nah orang benar itu bagaimana? Nah orang benar itu Nabi mengatakan kurang lebihnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan Ini memang sudah takdirnya dari sono Ujiannya umatnya umat itu masih diaku sebagai orang islam itu. Satas dari ku'umai. Ya tentu saja disini ada tidak benar. Semua klien mereka, akuan mereka, sesat. Tidak pas. Kecuali satu saja yang ikut Nabi melalui sahabat. Yang ikut Nabi melalui para sahabat. Kuluhum binar. Siapa yang selamat? Al-Burqah Najiyah. Siapa beliau-beliunya? Ma'ana'alaihi wa'ashabi yang ikut arahan saya melalui sahabat saya. Ikut Nabi, namanya Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah, pemilik Sunnah adalah yang mulia Nabi Besar Muhammad SAW. Wal-Jamaah adalah jamaah atau sahabat maksudnya sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi Besar Muhammad SAW. Ini sudah jelas bahwa yang ikut Nabi adalah Ahlu Sunnah wal-Jamaah. coba kita renungkan. Yang ikut Nabi adalah Ahlu Sunnah wal-Jamaah. Jadi kebenaran itu yang memiliki bukan Al-Fatah. Yang memiliki bukan satu kelompok, satu kelompok. Yang memiliki kebenaran adalah Ahlu Sunnah wal-Jamaah. dan Nabi kita dalam banyak hadis kesimpulannya mengatakan bahwa umat Muhammad ini akan memenuhi dua per tiga surga minimanya. Dalam hadis Mi'rod, dalam hadis-hadis yang lain Nabi bercerita pada umat termasuk taksirnya ayat walal-saufa yukti karubhukafataruboh itu diantara taksirnya Allah telah berjanji kepada Nabi kita minimal dua per tiga surga diisi oleh umat-umat Muhammad. Coba perhatikan. Dua per tiga surga diisi umat Muhammad. Berarti umat Muhammad itu kan sampai wafat membawa iman mayoritas. Nabi bersabda dalam hadis yang lain Alaykum bisawadil a'zumi Selalulah kalian ikut mayoritasnya umat Islam. Dih, ini ini Dih. Untih, hati. Yes. Kalau cepat menemukan, mimpihan. Baik, mulai dikit. Janganlah nyontek loh ya. Alhamdulillah. Apa rahasia Nabi bersabda? Ikutlah mayoritas. Sekarang orang-orang kan mengklaim saya ini mayoritas-mayoritas. Mayoritas itu siapa? Yang dimufakati ulama Ahlu Sunnah siapa? Asawadul A'adham. Mahlulitas kumah itu ternyata adalah dinaungan arahan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang mana yang dimufakati pasti bagian dari Ahlu Sunnah wal Jamaah yang berakita as'ari atau maturiti atau mengikut salah satu mazah empat dalam urusan ahkah. sekarang ini setanggar kebenaran yang semua orang pesantren harus paham pentingnya melolong pesantren dengan baik. Dengan sebab ikut mazhab as'ari mayoritas orang seluruh dunia tidak keliru di dalam menuhankan Tuhan tidak berkeliru bersikap dengan para putusan-putusan Allah yang diringkas dalam akidah 50. Indonesia Malaysia Railang Filipin Kamboja mungkin mayoritas Mesir Yaman Sudah 7 mana lagi negeri-negeri besarnya umat islam negeri-negeri besarnya umat islam mereka dalam naungan as'ari IPP sekitarnya naungan maturiti tidak bisa cek coba kata renungkan dengan sebab ikut beliau berdua itu berapa orang islam telah menjadi benar akidahnya mungkin 90% berakidah antara as'ari dan maturiti kalau orang tidak ikut sawatul azam ini walaupun ikut gerakan apapun nanti malah berjikap dengan para ambiya berjikap kurikulum standar kalau ingin berakidah benar kita harus memahami akidah 50 sifat wajib bagi Allah 20 sifat mustahilnya 20 sifat CS 1 sifat wajib bagi para ambiya 4 sifat mustahilnya 4 kemudian sifat daiknya 1 total 50 kemudian urusan agam urusan agam berapa ratus juta orang mungkin mayoritas oh ya mungkin hampir sepertiga umat islam itu ikut arahannya imam syafi coba yang nyatukan kita itu siapa as'ari dan syafi akhirnya sholatnya sama bunutnya sama bidetnya mirip-mirip akhirnya akamnya mirip-mirip akhirnya orang se-indonesia hajinya pun minim sekali dari ikhtilah masya Allah paling ikhtilah urusan ke pengurusan masya Allah ini sawatul azam IPB masya Allah sekian ratus juta orang itu disatukan oleh Hanafi dengan maturity kemudian Afrika secara umum disatukan dengan maturity dengan mali atau atari saya kurang paham yang sekian seperti atari seperti Afrika terus kemudian negeri teluk rata-rata hamba maknanya maknanya yang disatukan Nabi jadi nyata bahwa memang mayoritas umat Islam itu sudah terarah dengan arahan ahli sunnah wa jamaah yang dipimpin oleh para ahimah yang sebagian terakhir ini namanya standar kebenaran gerakan apa saja selepas itu harus diukur dengan akidahnya benar enggak ikut mazhab apa tidak maka pertama kali rombongan ke sini ayah kami tanya kamu akidahnya apa dan bermasa apa tidak supaya tahu ini bagian dari gerakan ahli sunnah apa tidak gerakan yang dipropori oleh orang ahli sunnah apa tidak setandarnya seperti itu seorang niat ya insyaallah maka perkara ini berarti penting ini kita merawat persatuan umat yang sebenarnya adalah kalau kita sama-sama bagian dari ahli sunnah ini umat islam yang satu miliar setengah di naungan sedikit sekali umat islam yang tidak ikut ini sampai orang awam-awamnya pun tanya kianya kianya ikut juga bagian dari ahli sunnah karena orang awam secara umum kan enggak sempat ngaji mungkin yang sibuk macam-macam tapi nanti arahnya juga sebagian dari ahli sunnah kira-kira setuju enggak kira-kira maka orang umpamanya ngondok di al-fatah ngondoknya kondok ahli sunnah maksudnya tapi tapi kalau itu enggak dipraktekkan dalam kehidupannya ya berarti belanja ahli sunnah tapi dia bukan bagian yang praktek ahli sunnah orang orang yang ikut jamaah tabelik gimana itu ya tergantung kalau orangnya mempraktekkan anlu sunnah ya bagian lusnah kalau enggak ya tidak yang sudah naji aja itu kalau enggak dipraktekkan berarti belum praktek apalagi enggak maka setandar kebenaran harus kita ketahui semua itulah setandar persatuan umat islam seteru dunia ada muktamar-muktamar yang disepakati yang enggak ada ikhtilaf karena sama-sama dalam naungan al-sunnah wal-jamah muktamar di sisan muktamar di al-azhan muktamar di az-zaitunah muktamar di masing-masing negeri yang sama-sing sekarang terus berkelanjutan muktamar di Turki maka beberapa tahun yang lalu datang rombongan dari Yudania Yudania ini banyak terpengaruh dengan Syekh al-Dani rahimahullah mengarah madhabnya itu madhab jungkur madhab takjah madhab jungkur maka mereka ikut muktamar di Mesir membahas qodoya al-fiqh al-mu'asir apa itu permasalahan permasalahan fikih masjid orang Mesir mereka memberikan pendapatnya orang negeri sam pendapatnya orang negeri-negeri yang lain termasuk negeri Saudi juga mengeluarkan pendapat terus orang-orang Yudhan nunggu terus kok gak diberi bagian jadi tak ada kami langsung kebetulan ulama-ulama yang sana sebagian adalah jamaat maka mereka bilang ini majlis sudah mau selesai lah kami gak diberi bagian gimana maka bagian apa itu pembawaan sananya bilang ini majlis ini untuk ahlu sunnah bahasa dan orang Yudhan kita belum tahu akarnya merujuk kepada siapa tapi pada Jumur gak ada semua negeri Islam gak tahu Dhala Osmaninya sebelumnya sebelumnya selepas ada para ilmah itu selalu merujuk pada salah satunya tidak ada terus negara mandiri kemudian mazhabnya mazhab Jumur sampai Saudi yang secara akindah katanya salah ikuti Mutaimiyah itu pun tetap akarnya merujuk hamba gimana selama kalian belum merujuk salah satu mazhab kita tidak akan memberi porsi usulan dari antum karena antum bukan bagian yang ma'ruf di dalam pengaturan Islam akhirnya mereka pulang musyaw waduh kalau kita ini gak bermakdab ternyata gak diterima di mutam Islam itu ternyata pendapat kita dianggap gak bermutu karena itu gak diakini bahwa bagian dari yang diajarkan Nabi kepada para sahabat dinukilkan dinukilkan sampai kepada orang suka akhirnya akhirnya mereka musyarah musyarah secara umum para muhadisin muhadisin dalam kutubusita itu banyak banget fatwanya itu seperti mazhab syafi mungkin sudah 80% mungkin mereka bilang kita jadi syafi saja karena itu sudah seperti fatwa harian kita setelah itu baru ketika mutamar mutamar ulama-ulama yudhan diberi waktu untuk kecara ini perkembangan perkembangan alam al-islami kita sekelupit harus bisa waktu mutamar kemarin jadi ulama seluruh dunia di fatwakan Saudi bukan ahlu sunnah wal jamaah dalam bagian akidah di fatwakan resmi karena akidah usul salatan itu gak dikenal sesuali selepas munculnya saya ibn taibiyah yang mana muncul beliau tahun 600 hijriah yang mana berarti putus pemahaman dengan sahabat 6 abad wah pada beker mereka lewat pemerintah lewat minta al-adzhar menyopot fakwanya itu ulama-ulama dunia lain gak bisa begitu itu kok perkara gak dikenal secara ilmiah maka itu kita gak berani bilang itu bagian dari akidah disuruh sama akidahnya orang islam dari saudi yang tidak credible yang tidak diakui oleh sawadul al-zom mayoritas al-sunnah wajah karena usul salah itu sepertinya isinya bagus tapi mengarahnya adalah selain mereka tidak ada yang benar selain mereka dianggap islamnya itu perlu diperbaiki lagi akidahnya dan undusan inilah akhirnya di penjara akhirnya wafat di penjara ini salah satu gambaran bahwa kita ini adalah bagian bukan mandiri bagian meneruskan perjuangan ahlu sunnah wajah kita ikut jamaah tablet kenapa sebagian dari kita mungkin sebagian itu karena itu masih kita anggap bagian dari gerakan di dalam grupnya ahlu sunnah wal jamah terus setandarisasi jamah tablet benar apa tidak bagaimana setandarisasinya ya karpurnya ahlu sunnah wal jamah apa tidak jadi akhirnya ada kanpor benar dan kanpor tidak benar tergantung pribadinya masing-masing karena itu gerakan ini bukan bukan namanya gerakan di dalam kalangan umat bisa benar bisa tidak benar bisa ADRT benar kemudian oleh oknumnya tidak benar itu longgar tapi kalau ahlu sunnah sudah ada kurikulumnya yang bang maka kewasipan semua yang disahatkan menjadi pejuang-pejuang ahlu sunnah wal jamah kalau kalau sudah itu guyonnya ini guyon namanya guyon itu dianggap dianggap serius juga tidak apa-apa karena guyonnya pun kita usahakan tidak keluar dari kebenaran kalau orang sudah jadi ahlu sunnah jamah bergerak kepada umat itu juga benar tidur dengan istri juga benar tidak mau gerak belas juga benar kok begitu pak arahannya jangan marah dulu kan ahlu sunnah jamah ikut nabi dan para sahabat siapa yang tahu pembuka persia siapa kan pimpinannya siapa pimpinannya betul pertempuran kodidia jenderal tertinggi pamannya nabi dari ibu muja buddakwah kalau doa langsung kes makbul telah menjebol negeri terbesar dalam sejarah manusia yang ada waktu itu habiskan oleh pasukannya saat jenderal wafat menjelang beliau wafat muzlah angon wadus sambah sawabat itu dalam kitab masyarakat kalau kondang kondang saya sudah sekarang ingin ikut arahan nabi orang yang di segala adalah orang takwa yang tidak dikenal yang ikhlas saya saya ingin berikan jasar itu kalau kondang murah sudah sekarang bagaimana enak kan kalau ngaji itu jadi tidak santan dengan orang islam asalkan dia tidak mazian mau muzrah mau tidak ketemu orang mau ditaskil tidak ditaskil asalkan halusunah surga semua akhirnya kita ini lihat orang islam dengan khus lutan wali ternyata ini masyallah bahkan yang asalkan beriman bahkan yang belum mau ke masjid bahkan mungkin masih bergelimang dengan masyid ini juga bagian dari yang membawa kunci surga yang mana kalau di dunia hanya tinggal satu dia dunia tidak tidak jaman walaupun mungkin gempa sana dia tidak benar tetapi tidak jaman jadi maknanya orang iman tidak ada yang tidak bermanfaat untuk dunia tidak ada yang tidak bermanfaat untuk kita enak kan ini kita longgarkan biar longgar ini satu arahan apa tidak itu terlalu besok orang pesantren berapa itu terlalu besok peresmian dalam Al-Quran bukan satu arahan semua orang iman adalah saudara dan orang iman itu bagi orang pesantren yang muktamat adalah orang yang mengatakan la ilaha ilallah sudah bagian dari orang beriman maka melonggarkan kita semua yang akan ilallah teman kita tapi kalau muslim standar Al-Quran kerserah dalam satu ayat atau dua itu adalah tingkatan yang lebih sempurna melebihi iman karena muslim itu seperti kita pelajari rukun islam ada lima harus kumpulkan iman dan amal rukun islam ada lima pertama iman kemudian amal jangan ikut-ikutan orang kusantar dengan dalil yang terlalu sedikit dalilnya satu ayat apa itu ini berarti mu'min itu lebih tinggi dari muslim itu satu ayat yang itu dipahami oleh para mu'fazirin bahwa yang khusus ayat ini kalau islam dengan iman satu ayat memang iman lebih tinggi dari islam karena islamnya disitu artinya adalah ingkiat atau tunduk imannya itu artinya percaya kamu baru tunduk tok pura-pura tunduk ikut islam sebetulnya hati kamu belum iman tapi kalau secara umum di ayat-ayat yang lain gelarnya nabi kita belum muslim aku nabi Muhammad bagian dari orang islam inna solati wa nusuki wa mahyayumati lillahi robin la syarikalah wa bidharika umirtu wa anamina muslimin jadi selama seorang korban harta diri semuanya itu adalah baru lulus jadi muslim tapi kalau orang iman la ilaha illallah mu'min ya pertanyaan tenan terus orang diperintahkan untuk iman dengan sebenar-benarnya suruh mati jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi apa mu'min apa muslim 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 ya ayyuhalladhina amanut taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa amtum muslimun bukan mu'minun kalau mu'minun la ilaha illallah sudah selesai tapi kalau muslim kumpulkan iman dan sama nabi ibrahim yang begitu hebat abul anbiya apa gelarnya inna ibrahim kana umatan qanita dan semuanya nabi ibrahim adalah umat satu orang karena memikirkan umat maka dikatakan umat atau satu orang tapi harganya seperti satu umat wanitan yang taat kepada Allah haniban yang selalu condong kepada kebenaran musliman yang tunduk kepada Allah gelarnya nabi ibrahim muslim kemudian gelarnya para ambiyak orang-orang yang telah muslim orang-orang beriman diperintahkan apa diantara perintahnya Allah untuk orang beriman supaya jadi muslim yang sempurna ya ayyuh ayyuh alladzina aman tukhulu fis silmika wah masih banyak lagi yang yang hadir di otak sementara sebagian kadang-kadang kita ini mudah-kadang rukun islam ada lima lepas itu mudah-kadang tepat lain mu'min itu lebih tinggi dari muslim lebih untuk mengajak orang beriman dengan langsung jadi tapi untuk muslim rukun islam ada lima sahadat tidak cukup untuk jadi muslim itu jadi mu'min untuk jadi muslim sahadat sholat zakat kuasa haji ini baru jadi muslim yang sempurna menunaikan rukun islam ini kita sendiri hari-hari seluruh dunia setandarnya rukun islam ada lima jangan kita rubah mu'min lebih tinggi dari muslim berarti antara omongan dan pemikiran tidak nyembuh berarti perlu disembuh masak akal ya harus begitu kalau tidak begitu itu berarti kuali sekarang ini banyak muslim ini belum ada mu'min mu'min banyak muslim yang itu perlu didaftarkan dan inilah gelar keistimewaannya umat muhammad yang disebutkan dalam firman Allah dia lah nabi ibrahim atau kembali kepada Allah dia lah Allah sama umat muhammad yang telah menggelari kalian umat muhammad dengan gelar muslim yang mana muslim ini dulu untuk gelarnya para ambillah sebagaimana tadi alladina aslam maka maknanya akan muncul di kalangan umat muhammad bukan nabi bukan rasul tetapi amalannya begitu baik sampai layak di gelari sebagai muslim Allah yang hafit-hafit bisa ngumpulkan yang muslim 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 nanti bisa ratusan bahwa muslim ternyata lebih tinggi daripada mu'min sementara mu'min darinya satu atau dua ayat oh ternyata oh ternyata beda makanya jangan ngasih lewat youtube jangan ngasih lewat termata guyan akhirnya kita longgar pandang orang islam saudara semua ternyata orang islam sudah dibersatukan jangan sampai saya ini katanya buat gerakan ternyata malah mecah belah halusun halus jamaah terlalu gr perasaannya ayo bersatu bersatu kalau ikut bersatu ikut masalah 4 itu sudah sudah bersatu yang ada sekarang mufakatan untuk memperjuangkan yang dimufakatan dalam pelajaran kita sunnah wabedah umat islam itu ujiannya memperjuangkan yang tidak disepakati sementara yang disepakati jarang diomong kalau umpama yang diperjuangkan yang disepakati umat islam tambah bersatu tambah bersatu tambah bersatu dengan menafikan dengan menafikan golongan kita dulu kita bagian dari ahlu sunnah yang dimufakati ahlu sunnah wawanya sahajat oi sekitar ngajak orang ayo sahajat iman kepada Allah iman kepada Rasulullah iman kepada Allah tidak ada memperjuangkan yang dimufakati kemudian solat tidak ada orang islam yang tidak tahu solat itu penting memperjuangkan 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 urusan rukun iman yang selepas wawanya akan melihat umat itu akan banyak perbedaan itu sabda nabi sabda nabi itu harus benar dan mesti wujud kalau kita ingin mengajak persatuan salahnya satu sawadul abam kembali pada arus sunnah teman kita langsung banyak mayoritas masyarakat seluruh dunia walaupun mungkin sebagian sudah amal sebagian belum amal enak kan kalau sudah kita punya pemahaman begitu itu berarti pesantren kita ini karena bagian dari arus sunnah wal jamaah bisa kerjasama dengan semua muslim seluruh Indonesia semua lembaga kecuali lembaga yang dipakai wah ternyata saya ini berjuang tidak sendiri itu tangga saya bagian dari saya ternyata pesantren sampai itu bagian dari saya walaupun mungkin kurikulum pelajarannya berbeda akhirnya kita bisa saling cari titik temu untuk memperkuat silaturahmi antar umat bahkan silaturahmi antar arus sunnah wal jamaah di titik-titik temu yang sesuai karena setiap pesantren punya prinsip banyak pesantren kita punya prinsip menghidupkan sholat jamaah dipentingkan menghidupkan sunnah-sunnah dipentingkan menghidupkan amalan-amalan dikawah dipentingkan yang lain mungkin prinsipnya bisa berbeda tetapi isinya itu adalah sebetulnya masih banyak ditetemu karena sama-sama umat yang mayoritas yaitu bagian dari ahlu sunnah walisama akhirnya kita bisa senyum dengan siapapun yang mau ditaskir juga senyum yang tidak mau ditaskir juga senyum yang mau kerjasama juga senyum yang tidak mau kerjasama juga senyum senyum akhirnya wajahnya alumni-alumni kita dan tabang kita itu wajah yang enak untuk dipandang karena bukan kumpulannya orang yang radikal merasa benar sendiri memangnya kunci surga diserahkan pada pesantin al-fatah pada tabangnya kan tidak diserahkan pada setiap bu'min kalau kita tidak bisa punya titik temukun itu tetap orang iman lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya lebih mahal daripada kaabah itu sudah sepatah kaabah berkali-kali hancur dunia tidak kiamat orang iman tidak ada di dunia langsung terjadi hari ya orang bisa menghargai kaabah kenapa tidak bisa menghargai orang beriman hanya gara-gara tidak satu arahan ini guyon yang guyon hanya gara-gara tidak satu pergeraan hanya gara-gara tidak satu mertua hanya gara-gara tidak satu klan hanya gara-gara tidak satu nasab itu terlalu desa pemikiran terlalu desa kita punya dagangan tapi janganlah menartikan bahwa pedagang-pedagang lain itu juga punya dagangan orang itu kalau bilang saya laki-laki apalagi yang bilang saya ya pantas-pantas saja istrinya empat anaknya dua sembilan tetapi kalau saya bilang yang laki-laki hanya saya sama tersinggung semua fondok al-fatah bagian dari ahlu sunnah gerakannya bagian dari ahlu sunnah tetapi kalau kita bilang satu-satunya yang benar adalah kami itu menyinggung orang yang terinya fondok berkembang jadi bedakan antara kebenaran dengan satu-satunya yang benar kadang-kadang orang itu kalau gak diajak sama-sama jadi sempit orang itu nikah satu ini bukan narkib untuk nikah ya dengan ibu-ibu gak usah khawatir pokoknya karena suami itu gak ada takdirnya seluruh dunia nyarikan gak akan dapat gak akan dapat ada orang dia ini gak suka nikah umpamanya mulai dari yang tidak sensitif gak suka nikah kemudian dia fatwa yang terbaik adalah tidak nikah itu namanya salah gak nikah itu boleh aja seolah-olah gak masyian karena diantara sabda nabi orang yang paling ringan hisapnya nanti pada ilhamat adalah al-khafiful had amladhi la ahla la huwala nanti hari kiamat orang yang paling ringan hisapnya adalah orang yang ringan bebanya orang yang gak punya istri gak punya harta mau dihisap sudah gak ada apa-apanya surd langsung surdak mau hisap itu paling banyak karena urusan harta urusan istri dan ya ada orang yang takdirnya istri satu yang benar istri satu itu yang istri dua itu gak setia dengan istri pertama wih gawat-gawat ini bujumu kita itu aku pembelian kancing nabi hahaha kalau ngomong hati-hati lo kepala hahaha hahaha jadi jangan sampai karena kita ini punya rawatan dan rawatan itu bagian kebenaran kemudian kita menafikan kebenaran yang lain dan itu sering terjadi dalam kehidupannya pengelola-pengelola karena orang itu biasanya akan fanatik dengan apa yang dikelola halian fanatik-fanatik-fanatik akhirnya malah jadi dia bukan bagian dari umat yang fleksibel jadi gak menarik lah perasaannya benar sendiri lah kenapa kamu kok dagang terus memajangkan dagangan kamu ya biasa lah banyak-banyak bukan saya menafikan pedagang yang lain saya tahu di Temporo sudah banyak penjual-penjual koko penjual jual jubah sudah tahu dan saya tidak menafikan mereka tapi saya punya toko ini mau saya tak kelola dengan baik supaya saya dapat labah saya tahu madrasa-madrasa halusunah di Indonesia bahkan di seluruh dunia kan sudah banyak kenapa saya kelola tabang labah biar saya dapat labah akhirat biar saya dapat keuntungan saya dapat bagian dari pejuang-pejuang halusunah akhirnya kefanatikan kita dengan kondok kita dengan cabang kita tidak menafikan penghargaan kita kepada umumnya halusunah akhirnya kita ini bagian dari pemersatuman akhirnya kita ini bisa muncul di majlis tahlilannya kiai siapa bisa muncul di majlis siapa hafib siapa bisa muncul di tempat pasu masailnya nabatatul ulama bisa muncul di mui bisa muncul begitu itu karena kita mengandang kita ini bagian dari pejuang halusunah maka kita pengen semua cabang yang sudah ada kemampuan harus ada interaksi dengan sekelilingnya ini jamaah kita ini ibu-ibu cadaran semua berkumpul dengan orang jilpapan hei jangan 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 tergesa kesadul memang kita memilih fatwa bahwa yang paling hati-hati wanita itu adalah bercadar itu yang kita atas memang kita pilihnya begitu tetapi kita harus tahu mungkin 90% atau bahkan lebih umat islam dari seluruh dunia itu yang dipatwakan dan yang diperhatikan oleh para ulama adalah hanya jilpap termasuk masyarakat kami pergi ke Pakistan India Bangladesh melihat orang cadaran itu mungkin hanya di markas public yang lainnya itu tidak ada pergi ke Mesir mungkin orang-orang apa itu ikhwan atau jamaah sebeg lainnya itu tidak ada kalau di Yaman paling ditarim saja selain itu tidak ada masa gara-gara kamu memilih cadaran kemudian orang yang jilpapan kamu salahkan semua ini contohnya begitu pegang kita dengan cadaran itu jangan sampai kita menyesatkan orang yang jilpapan itu lucu itu bisa begitu jadi istrinya kita ini belum mau cadaran jilpapan kamu tidak berhak untuk mengatakan dia sesat memangnya kamu mufti mereka kapan dia akan jadi mufti bahkan bukan itu saja istri kita kita ajak keluar maturat taklimah tidak mau juga jangan dipaksakan wang istri kita itu sudah dalam waridat al-sunnah kamu paksakan harus jadi sempalan atau bagian kecil dari gerakan al-sunnah kemarin ada orang kahwin ini cerita nyata saya ngomong apa yang dihati saya tak brol karena tiap hari dihati orang ada orang kahwin ke sini minta ditarikan istri yang berlain berlain cerai kenapa cerai kamu tak ajak taklimah surat gak mau pak ini belum dapat cerai tiga langsung galak banget kamu baru punya istri jatuh jadi buang buang saya bilang kamu itu kan kamu karkun ya pak sudah mulai tahun 80 sekian tahun kawat sudah lama menuda dapat istri sebentar cerai kamu itu kalau gerak dakwah yang kamu dakwah karkun apa bukan ya rata-rata bukan dengan orang lain kamu bisa senyum orang lain bisa hikmah dengan istri kamu yang sudah siap mati untuk kamu itu loh kok malah tersinggung sedikit dibuang itu gimana kenapa tidak dengan hikmah dirayur kalau tidak kamu ya sudah seperti orang lain ajak kamu bisa ikram sama dengan istri sendiri yang suka masain sudah kamu tunggamin sama begitu melahan misalnya juga kasat orang itu dengan sepeda motornya saja sayang sama dengan istri saja sayang jadi istri kamu itu loh sudah ngomong ini sudah ngomong ala pesantai umpana tidak sholat itu loh umpana tidak tidak mau sholat tidak tidak mau di program apapun tapi dia masih ngaku iman itu harganya melebih dunia dengan segala isinya kaya iya kebenaran yang 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 memutuskan kamu hidayah yang memutuskan kamu deso cari sendiri sana kalau ada yang mau kalau bentuk begini obrolan obrolan longgar dengan masuk jangan gitu maka kita sebelum membahas pentingnya pesantaran itu kita harus ada asas pemikiran maka pesantaran kita kita kelola dengan semaksimal yang kita mampu diantaranya pertama kali kita ini orang iman pertama kali tawajuh kepada Allah dia harus ada acara tiap hari bahkan berkali-kali tiap hari untuk daftarkan pesantaran kita kepada Allah waktu sholat lepas sholat waktu lepas sojakah waktu lepas baca Quran waktu lepas jauh atau tengah-tengah jauh waktu kita tahajud supaya pesantaran ini diterima oleh Allah berkah jadi asbab munculnya semua kebaikan yang jalan dudus sering bilang jasanya pesantaran itu telah mengeluarkan para imam para tokoh-tokoh perjuangan tokoh-tokoh kebaikan mulai zaman nabi sampai gak terputus sampai dikiamat termasuk diantaranya Sehilya ada pun geraannya Sehilya sendiri gerakan murni gerakan beliau itu untuk nyemangati orang mengamalkan agama tapi gerakan itu sendiri belum jadi tempat untuk membentuk itu tempat untuk nyemangat maka putra-putaranya Sehilya tetap dipondokkan putra-putaranya Sehilyusuf tetap dipondokkan putra-putaranya Seh Saat tetap dipondokkan karena memang jamaah tak baik itu adalah jamaah motivasi serpa seorang termotivasi ternyata yang bigi adalah lembaga keilmuan dan kadang-kadang orang-orang seli dianggap ini adalah adalah tempatnya tarbiah tuntas coba kita bisa belajar tidak sholat dari kurikulum 6 sifat tidak bisa terus tanya pada yang ahlinya ini motivasi jangan sampai dijadikan asas ahlu sunnah motivasi supaya kita ikut nabi ikut sahabat caranya bagaimana tanya pada orang ulama maka orang keluar-keluar setiap hari setiap tahun 4 bulan kalau tidak diteruskan ngaji di sekelilingnya nanti sampai kapanpun baca koran belum bisa sampai kapanpun salatu konsolat belum bisa sampai kapanpun budu belum bisa karena memang ini tempat motivasi bukan tempat untuk pendidikan yang tuntas maksudnya ya tentu saja ada pendidikannya nanti ngemarah tidak ada pendidikannya sementara jamaah tabel itu sendiri belum bisa mengeluarkan ustad 21 apa tidak menyenangkan ini bukan masalah tersinggung maksudnya kenyataan ada orang itu ngapalkan orang ketika ikut jamaah tabel begitu keluar semangat terus modok begitu kalau sudah urusan tarbiyah itu jasanya pesantren sampai jasanya kepada putra-putra yang masih sampai sekarang juga alumni-alumni pesantren ternyata bahwa jamaah tabel itu adalah bagian karyanya pesantren bagian karya bagian karya itu kan karena ini memunculkan gurunya selias munculnya gurunya lagi gurunya lagi sampai imam kanapi tapi kalau gerakan kebaikan yang muncul dari pesantren itu tidak terhitung pesantren dengan arti lembaga keilmuan dengan liat maka ada penelitian penelitian mengenai gerakan-gerakan di Indonesia termasuk gerakan jamaah tabel orang itu kalau kurut jamaah tabel belum diteruskan dengan mondok di bagian bodoh al-sunnah belum menyebabkan dia jadi as'ari belum menyebabkan dia jadi salah satu jamaah tabel dia bagian dari anggota dan grup aktivis jamaah tabel jadi keahlusunahannya belum tampak dengan kurut saja dengan makomi saja orang yang menganggap orang yang masuk jamaah tabel sudah bagian dari ahlu sunah secara pasti itu kurang merenung karena disitu tidak diajarkan kurikulumnya dengan terperinci itu motivasi tidak percaya renungan jadi maka sekian banyak orang telah berlalu hidupnya di dunia belum sempat ngaji karena terus pegang dengan pergeraan sampai akhirnya sampai wafat belum ngerti ngamal agama dengan benar karena tidak tersenduh dengan lembaga keilmah ini beneran kemudian yang kedua pengelola pengelola yang terbagi antara angsor dan muhajir ini dua-duanya ini tidak tidak ada yang tidak penting maka para ustaz harus ngerti kepentingannya para angsor orang angsor juga ngerti kepentingannya para ustaz memang dunia terima kasih selamat menikmati